Buat bapaknya, matimu kapan, Pak? Ternyata, Pak! Emang iya? Hai semuanya! Gimana kabar kalian, teman-teman? Semoga baik-baik aja, semoga sehat selalu. Ya, selamat puasa buat yang berpuasa. Semoga nggak banyak bolongnya, gitu ya. Jangan lupa zakat, teman-teman. Aku lupa zakat. Oke, kalau kalian lihat nih di instastoryku kemarin, aku sempat nge-post, gitu ya. Hal tersakiti apa yang pernah kamu alami dalam hidup? Ya, kan? Mungkin banyak dari kalian yang hidupnya jauh lebih pahit daripada aku, jauh lebih mengenaskan, jauh lebih susah, jauh lebih struggle daripada aku, gitu ya. Aku ingin kalian cerita di sini. Di situ aku udah nulis soon on YouTube, gitu ya. Jadi akan di-upload di YouTube. Tapi terima kasih buat kalian yang udah mau join, udah ikut meramaikan kolom ketik sesuatu. Tulisannya kan ketik sesuatu, bener kan? Terima kasih buat yang udah join, gitu ya. Kita akan bacain mulai dari yang pertama. Mungkin ada beberapa yang akan kusebut namanya. Oh, enggak ya? Enggak, enggak, enggak. Jadi namanya akan di-plur. Oke. Hal tersakit apa yang pernah kamu alami dalam hidup? Enggak dianggap istri, tapi dianggap lo. Wah, anjir. Kok bisa? Malah ya suaminya. Kalau dikasur, lo menganggap istrinya, lo. Yang harus menurutnya apapun, dia mau. Kolok banget ya suaminya ya. Kayak siapa tuh? Semangat buat mbaknya, kasih pengertian. Angel, kasih pengertian suaminmu, Angel. Tingkat sakitnya. Enggak, kalau tingkat sakitnya menurutku, karena aku belum pernah menjadi istri gitu ya. Baru akan kan? Belum tahu rasanya, jadi aku enggak tahu nih. Aku enggak tahu karena kita sebagai wanita, 1 sampai 5, mbaknya tak kasih bintang 4 aja. Karena aku belum pernah ngerasain itu, jadi 4. Hal tersakitnya adalah ketika pasangan kita dijodohkan oleh orang tuanya. Juh, aduh. Kok enggak bisa menawar? Tapi ingatkan. 4. Kenapa terima? Karena enggak sesakit itu. Ya sakit sih, mbak. Enggak sesakit itu sih. Sakit kalau kita terlalu... Karena beda cerita kalau orang tuanya juga brengsek gitu loh, PHP juga. Ngerti enggak? Kayak orang tuanya juga udah nganggap, terus tiba-tiba dijodoh. Oke, lah itu beda cerita. Tapi kalau pacaran kalian backstreet, pacarannya tidak open gitu, terus tiba-tiba dijodohin, mak, yaudah mau gimana gitu. Tapi kalau seorang tuanya, sekeluarga besarnya PHP, nah itu baru sakit tuh bintang 5. Minta uang 400 ribu, enggak dikasih bapakku. Terus besoknya bapakku transfer loan 5 juta. Ah, nasi. Anjing itu bintang 5 sih, sakit. Tapi ini sakit sih, minta 400, enggak dikasih, tapi bisa transfer loan 5 juta. Buat bapaknya, matimu kapan, Pak? Endang mati ya, Pak. Tenang. Mungkin waktu itu mamaku bukan transfer loan 6 ya, tapi transfer kakakku yang pertama, dikala aku sulit bayar kuliah tuh sakit sih. Yang jauh tuh akan lebih kayak berlian gitu, daripada yang deket, yang selalu ada. Itu aku sakit sih, kayak, oh anaknya di sini, pokoknya susah deh anaknya, tapi ya gitu deh, udah males. Aku mencontohkan yang baik, kalau dulu kakakku ngidak, aku tidak pernah ngidak. Aku mencontohkan, gimana harusnya jadi kakak. Hah, konten, Pak? Rela belain dia sampai masuk penjara, eh ketika aku di dalam, dianya udah punya pacar lagi. Makasih. Sakit sih itu. Sakit sih. Gimana Yos, yang mungkin akan seperti itu? 5, 5. Lanjut ya, lanjut. Ngewe sama tetangga, tapi malah disebar ke temennya, dan abangku salah satu temennya. Tuh. Tolong banget. Neki tolol, ini gak sakit, ini tolol. Armu, do, armu. Armu. Ditinggal bapak, divitnah mbak, diusir ibu, ikut buddha, dilecehin sama suaminya. Panas spesial lagi. Kadang tuh gini loh, kasus pelecehan yang sering kita dengerin rame-rame. Banyak yang kayak, aku gak mampu, terus aku ngungsi ke saudaraku, keluarga saudaraku yang ngelcehin aku gitu loh. Terus dia gak bisa apa-apa karena hidupku numpang. Ngerti gak? Tolong dong pak, polisi apa pemerintah, kipi, naik kasusnya kok ngonok, kuih meh ngapain. Terus anaknya meh lu sopo, naik kuih mbok tindak gitu loh. Mungkin ditindak sekarang, iya oke, tapi keluarganya kan pasti gak terima toh. Gara-gara kamu lapor nih, suamiku masuk penjara, yang kayak gitu-gitu loh, terus mih. Lu dibikirin dong. Terus menurut mbak Adil gimana, kuih lah seng mikir, kuih seng doi jabatan loh. Lima. Nah iso plus-plus. Sedih banget sumpah. Menurutku sakit karena itu. Jatuh tertimpa tangga, tapi kita bisu. Gak bisa minta tolong. Jadi jatuh tertimpa tangga udah kayak orang ketindihan, ngerti gak? Bisa ngapa-ngapain. Kepalaku ditendang oleh bapakku, gara-gara rebutan kasur sama sepupuku. Ya eh sepupumu anaknya bapakmu. Kok sampai kuesh yang dipancal dah sih? Bapakku gak pernah mukul sama sekali. Dan bapakku justru kalau ada saudara ke rumah, dia lebih nyaman kalau saudaranya gak nginep. Begitu. Itu kenapa dulu papaku ngelarang aku untuk nginep di rumah saudara. Karena menurut dia ngerepotin. Gitu. Bintang. Empat aja deh. Ya eh kikik itu es pupumu anaknya bapakmu. Coba ditest DNA. Soalnya kok kenapa dia yang ditendang gitu loh. Rebutan kasur toyo. Menjadi anak terakhir yang kukira enak, ternyata sekarang tinggal aku di rumah malah dikerangkeng. Gak boleh kemana-mana, harus izin, gak boleh ini itu, tapi dituntut sukses. Ini sih bukan sakit. Tapi lebih ke, aku tuh pengen. Kenapa tuh kayak gitu gak sakit ini menurutku. Tiga deh. Semangat ya mas. Buktiin ke orang tuamu kalau kamu keluar itu bisa jadi orang. Buktiin. Orang tua tuh kadang ngekang gini, kamu gak punya planning yang bener nih, gak ada planning, tapi menuntut-tentu keluar gitu loh. Karena endingnya, kalau kamu keluar terus gak jadi orang, ngerepotin keluarga mu meneh gitu loh. Kadang maksud orang tua gitu, itu yang aku tangkep sih dari orang tuaku gitu ya. Ya semoga bener kalau salahnya minta maaf. Sesakiti nikah hidup tanpa dua orang tua, aku 50-50 sih ngasih bintang. Karena banyak orang di luar sana yang gak punya orang tua dan mereka bisa struggle dan jadi orang. Jadi semangat. Diceraiin lewat WhatsApp dan gak pernah dipeduliin sama mantan suami dan keluarga selama menikah. Lah kok bisa? Nih pertanyaan. Proses pacarannya gimana? WhatsApp. WhatsApp. Nikahnya WhatsApp. Nikahnya WhatsApp, cerainya WhatsApp. Oh gitu. Retap. Ternyata bot. Laluis anitibusan. Laluis anitibusan. Laluis anitibusan. Gak tau nih aku gak bisa ngasih bintang sih kalau yang ini. Soalnya nikahnya bepot kan. Bisa aku gak bisa ngasih bintang. Oke lanjut. Wah. Kejepit mantan. Kejepit apa? Kejepit mantan. Kimek. Hah? Meki. Apa vaginismus? Kecepet. Kecepet. Oh dicepet. Kecepet. Kecepet mantan yang gak sakit itu namanya enak. Itu namanya enak bukan sakit. Itu namanya enak. 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 Lah gimana ya? Hal tersakit yang pernah kalian rasakan adalah anu kecepet lasleting. Gimana yang pernah merasakan? Sakit. Tapi kita tentu pertanyaan kalau orang-orang yang kecepet lasleting itu gak pake celana dalam kak? Iya berarti gak pake celana. Oh atau enggak celana dalamnya tipis. Enggak mungkin tolaki celana dalamnya tipis. Kalau cewek pake yang tipis banget itu pasti gitu ya. Karena biar gak lembab. Kita kecepet apanya? Kita kecepet kulit bagian bawah. Sakit banget toh. Sakit banget gak? Sakit banget. Sakit perih. Sobe itu kayak sobe. Masa tau? Tapi tau belum nanya tau? Di restritnya waktu gedang ketupan cepet itu kulitnya tuh. Emang iya? Iya bener. Aku gak tau sakitnya. Tapi kata orang-orang sakit jadi bintang. Pate. Dulu kata-kata cuma satu. Apa? Atau. 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 Pura-pura munafik lah wanita. Emang ada beberapa wanita yang dirugikan atas FWBN. Tapi banyak yang menikmati. Gitu loh ngerti gak? Jadi jangan sampai kalian salah tangkep mana cowok yang ngajak serius, mana ngajak FWBN. Ya. Itu kenapa kalau saya bikin konten didengarkan. Ujian kalian itu bukan di kertas kehidupan nyata. Ini materinya. Gitu loh. Bener gak? Betul. Kalau guru-guru lain jelasin. Ujiannya di apa mbak? Kertas. Dokumen negara sangat rahasia. Buka, bagi. Misinnya gue pensil. Kalian enggak. Materi dari aku ujiannya ujian hidup. Taruhannya masa depan. Wahoo. Lanjut. Dengar ibu bilang kalau mertahanin rumah tangga demi anak itu sakit. Itu sakit. Lima deh. Karena dengan sadar menjadi penyebab seseorang meninggal atau dengan sadar menjadi penyebab orang luka, jatuh, sakit, terpuruk itu menurutku dua kali lipat sakitnya. Kayak kita mau senang aja gak boleh gitu loh. Kita nafas aja salah. Hidup aja salah. Iya hidup aja salah rasanya. Sakit sih. Sedih sih. Lanjut. Vaksin ketiga sumpah sakit banget dalam hidupku. Betul. Pak Jokowi. Pak Jokowi saya gak mampu kalau ada vaksin lagi. Saya gak apa-apa gak keluar kota. Saya gak apa-apa gak bisa masuk mal. Gak apa-apa Pak Jokowi. Kalau ada vaksin lagi. Rasanya sakit. Ngerti gak sih pas diginiin Pak Jokowi. Akurang artinya saya disuntiknya Pak Jokowi. Padahal baik aku apura. Aku gak ngerti ya. Tapi pas diginiin terus jarumnya masuk tuh ngilu. Ngerti gak? Lebih sakit disuntik disini daripada di muka. Padahal sama-sama gak pake anestesi. Di infus pun sakitan sini. Pas dirumnya masuk tuh ngilu. Pas obatnya dimasukin ngilu. Berasa obatnya tuh jalan. Mungkin setelah divaksin saya bisa ha-haihi. Mana gak ada. Emang saya sombong Pak. Ya saya sombong. Habis tuh saya ambruk Pak. Gak mampu. Saya hilang. Kecepit last setting sampe pocel dikit. Aduh. Cuil gitu luka. Terus tuh kalo kita sebagai ibu. Kalo anaknya lagi kecepit last setting. Kita harus ngapain? Baliknya lagi. Cerit ke bawah. Baliknya mana cuil. Lah terus piye. Gak kalo kan ke last setting kan atas serut gitu kan. Terus balikin yang lepasnya ke bawah dong. Astagfirullah. Kalian akan menahan. Menahan kecepit itu selama. Lah kan ada yang kesusuma. Serut gitu udah nyampe atas. Terus sebagai ibu tuh harus gimana nantinya? Cepet panik. Karena emasih nangis. Tak kuyusnya loh. Jadi simpenan sampe sekarang. Mau lepas gak bisa karena sesuatu. Gak lepas sakit. Ya sakit ya nyakitin. Terus minta epi ya kalo si simpenan ini meminta keadilan. Dia tempat singgah. Sudah tau jadi tempat singgah. Jadi jangan bersungguh-sungguh. Sampai sebesar ini. Sampai saat ini belum bisa apa-apa. Belum punya apa-apa. Gak apa-apa. Kita kasih tau. Kamu mau sukses di umur nanti 40 tahun tuh gak apa-apa. Mungkin Tuhan emang asiknya di umur 40 tahun. Jadi sabar aja tetep usaha. Gak usah membandingkan dirimu dengan orang lain. Kalo orangtuamu banding-bandingin. Wih storungok no way. Ya kalo dibanding-bandingin gak akan kelar. Orangtua masih utuh tapi berasa yatim piatu. Lima deh. Alhamdulillahnya aku gak pernah merasakan itu. Aku masih merasakan sentuhan orangtua. Ada yang merasakan? Gak ada disini. Ya bersyukur lah ya teman-teman. Sayangnya orangtua kalian selagi masih ada. Lanjut. Lanjut. Ngiseng laling gocidok. Bak sakit. Maksudnya ngiseng. Ngiseng. Ngidoknya buangannya. Dibukupnya. Tau gak caranya gimana? Tangan kiri untuk cepok. Dislebel. Terus ngambil pake tangan bikinin bersin. Begitu caranya ya. Oh sudah. Ya ampun sudah. Oke baiklah. Pengalaman kalian luar biasa. Pahit. Sedih. Nyakitin. Mengecewakan gitu ya. Macem-macem. Mungkin masih banyak lagi yang belum sempet aku sampaikan di konten ini gitu ya. Kepahitan-kepahitan itu. Hal-hal menyakitkan itu. Tapi tetap semangat buat kalian. Jangan nyerah. Kalau kalian tetap berusaha. Tetap optimis tuh pasti akan ada jalan. Percayalah. Jalannya gak akan sama kayak yang orang lain dapet. Karena Tuhan kasih jalan kita beda-beda. Ingat teman-teman. Mungkin kehidupan kalian pahit ya teman-teman. Tapi percayalah. Pahit itu bisa menyembuhkan. Contohnya obat. Obat itu kan pahit. Tapi sakit kalian sembuh. Ya semoga. Kepahitan yang ada di kehidupan kalian itu bisa menyembuhkan diri kalian gitu ya. Tapi kayaknya gak. Afdal kalau aku gak nanyain kalian. Kepahitan dalam hidupnya apa. Next content kali ya. Oke jadi gitu aja konten kali ini. See you next video. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax